KAKAK SPASI Messi masih cinta Barcelona dengan senang hati siap kembali. Dalam wawancaranya bersama Sport, Messi mengaku siap kembali ke Camp Nou bahkan jika tak lagi sebagai pemain. Ia mengaku ingin membantu klub yang dicintainya terus sukses dari belakang layar alias menjadi pejabat klub. Jika ada kemungkinan saya ingin berkontribusi lagi dengan apa yang saya bisa, karena Barcelona adalah klub yang saya cintai dan saya akan senang jika klub ini terus bagus, terus berkembang dan terus menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Pujar Lionel Messi Kepindahan Xavi ke Barcelona bisa tertunda karena hal ini Penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru Barcelona belum tentu terjadi dalam waktu dekat. Al-Sat enggan melepas pelatih 41 tahun tersebut dan marah dengan sikap Laugrana. Pasalnya, Barcelona tak pernah bicara langsung dengan klub Qatar tersebut, melainkan hanya kepada Xavi saja. Barcelona sejauh ini memang belum mengontak pihak Al-Sat. Laugrana disebut menunggu Xavi mengajukan pemutusan kontrak terlebih dahulu, baru setelah itu mereka masuk dalam pembicaraan. Al-Sat sendiri sudah menegaskan bahwa Xavi tak akan kemana-mana dan tak ingin terganggu dengan pemberitaan yang ada, yang seolah menyatakan kepindahan Xavi ke Barcelona sudah don't deal. Sokjer butuh bantuan, MU diminta rekrut Troy Keen Mantan bos Tottenham, Harry Redknapp, menyarankan Manchester United untuk merekrut Troy Keen guna membantu oleh Gunnar Sokjer yang tengah kesulitan di klub. Dia menilai staf kepelatihannya dimiliki Sokjer masih kurang bagus. Redknapp menilai mantan Kapten Setan Merah, Roy Keen, bakal jadi tambahan yang bagus untuk staf kepelatihan Sokjer di Old Trafford. Saya pikir dia membutuhkan sedikit bantuan. Saya tidak mengatakan stafnya bukan orang yang bagus, tetapi saya melihat mereka sebagai kelompok yang sangat pendiam, kata Redknapp kepada Toksport. Kronik, Milan adalah tim terkuat di Liga AC Milan berhasil mengalahkan Es Roma dalam lanjutan seri A. Kemenangan tersebut disambut sangat baik oleh gelandang rosoneri Redkronik. Kronik menganggap Milan pantas meraih kemenangan karena telah bermain dengan baik meski kalah dalam jumlah pemain. Kronik juga menyebut rosoneri sebagai tim terkuat di Liga saat ini. Kami pantas menang, kami lebih siap sejak awal. Kami bermain dengan sangat baik di 20 menit pertama dan setelah gol, Ibra itu jauh lebih mudah. Setelah di kartu merah, kami menderita. Tetapi itu berjalan dengan baik, kata Kronik kepada Dazen. Roma diteguk Milan, Mourinho frustasi dengan keputusan wasit. Jose Mourinho, Gusar, UCS Roma dikalahkan AC Milan 1-2. Mourinho tidak puas dengan sejumlah keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Total 11 kartu kuning keluar dari Saku Marezka termasuk 1 kartu merah. Mourinho sendiri terlihat jelas merasa gusar di injury time babak kedua saat wasit menolak memberikan finalti. Pusai Simon Chayar melanggar Lorenzo Pellegrini. Mourinho bahkan ngeloyor meninggalkan lapangan setelah terjadi sebuah pelanggaran yang menguntungkan Milan. Meski begitu, Jose Mourinho menolak menerangkan rasa tidak puasnya terhadap wasit karena berpotensi mendatangkan hukuman. Ibrahimovic, PSG yang sekarang bukan sebuah tim tetapi Messi. Selatan Ibrahimovic mengklaim dirinya berpengaruh besar atas perkembangan Paris Saint-Germain. Tetapi Ibrahimovic juga mengkritik PSG saat ini bukanlah sebuah tim. Ketika PSG punya pemilik baru, aku adalah salah satu pemain pertama yang direkrut. Dan aku sangat bangga, tanpa aku PSG tidak akan menjadi seperti sekarang. Kata Ibrahimovic kepada Telefoot. Apakah tim PSG sekarang lebih baik daripada eraku dulu? Tidak, saat itu kami adalah sebuah tim. PSG yang sekarang bukanlah sebuah tim. Jeplos pemain AC Milan ini. Rudiger, bahagia kah di Chelsea? Kontrak Rudiger di Chelsea akan habis akhir musim nanti. Back 28 tahun itu, berpotensi pergi dengan status bebas transfer. Antonio Rudiger akhirnya angkat suara soal kontraknya. Ia mengaku pihaknya akan berbicara dengan manajemen klub. Seraya menegaskan dirinya masih bahagia di Stamford Bridge. Yang paling penting adalah saya merasa bahagia di sini. Saya pikir jika orang melihatnya, mereka bisa melihat saya bahagia. Tentang situasi kontrak, saya berbicara dengan klub. Ini bukan untuk didengar semua orang. Begitulah yang saya katakan kepada Juro. Akan ada pembicaraan. Kata Rudiger kepada Guardian. Kesalahan fans Ice Roma membangunkan singa bernama Ibrahimovic dengan ejekan gipsi. Nyanyian itu terdengar jelas pada siaran televisi. Salah satu momennya adalah tepat sebelum Ibrahimovic mengambil tenangan bebas yang kemudian menjadi gol. Fans Roma menyanyikan Anda seorang gipsi untuk Ibrahimovic. Selain itu, fans Roma juga diduga melakukan ejekan rasialis kepada Frank Cassie. Fans Roma mungkin harus menyesali aksi mengejek Ibrahimovic. Sebab ejekan itu justru membuat Ibrahimovic termotivasi. Dia menyebut adrenalinnya terpacu. Sang singa mendapat tenaga dari ejekan itu. Saya membutuhkan ejekan. Semakin mereka mengejek, semakin saya merasa hidup. Adrenalin membawa begitu banyak. Kata Ibrahimovic kepada Dazen. Respon brilian Sokjer saat wawancaranya diusik supporter. Oleh Gunnar Sokjer sedang diwawancara. Di tepi lapangan usai Manchester United menang atas Tottenham Hotspur. Tiba-tiba cacian datang dari bangku penonton. Bisakah saya selesaikan wawancara ini lalu kalian silahkan mencaci saya setelah itu? Saud Sokjer dengan senyumnya. Kemenangan atas Tottenham Hotspur menjadi sinyal bagus buat Sokjer. Sebab itu menandakan ia masih didukung kuat oleh para pemainnya. Sergio Aguero alami masalah jantung. Rahim Sterling kirim dukungan. Striker Barcelona, Sergio Aguero dilarikan ke rumah sakit usai sesak nafas dalam pertandingan melawan Deportivo Alaves. Bintang Manchester City, Rahim Sterling menyampaikan dukungan kepada mantan rekan setimnya tersebut. Menurut laporan, Aguero didiagnosa mengalami masalah denyut jantung. Mendengar kondisi mantan rekan setimnya itu, Sterling menyampaikan dukungan kepada Aguero. Pemain berusia 26 tahun tersebut mendoakan agar Aguero segera pulih. Selain Sterling, klub Premier League Manchester City juga turut memberikan dukungan atas insiden yang baru saja menimpa Aguero. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!